selamat menikmati sebagai alas diatasnya saya letakkan kertas ini saya pakai kertas APS lalu kita letakkan plastik ini saya buat 2 lapis karena punya saya lumayan tebal lalu ditutup kembali dengan kertas dan disetrika seperti biasa nah kalau plastiknya lumayan tipis boleh dilapis 3-4 setelah kita tunggu beberapa saat kita buka nah hasilnya seperti ini plastiknya lebih tebal dan lebih rapi serta lebih kaku untuk daunnya saya punya plastik hijau muda jadi saya akan mix dengan plastik hitam supaya warnanya jadi hijau tua lalu plastik hitamnya saya gunting seukuran dengan plastik hijaunya setelah itu plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah seperti ini lalu kembali kita setrika lalu kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua seperti ini serta terdapat motifnya seperti serak-serak daun dan ini hasilnya cantik sekali lalu plastik pink yang sudah kita setrika kita potong ukuran 11x11x3 cm sebanyak 2 untuk 1 bunga kemudian kita lipat serong jadinya segitiga seperti ini lalu kita lipat 2 lagi lipat lagi dan lipat sekali lagi jadi ada 4 kali lipatan ya kemudian kita potong meruncing ke arah sebelah kiri jadinya seperti ini nah bagian ujungnya kita gunting kita iris seperti ini dan kita buka hasilnya seperti ini ada 8 kelopak kita lakukan hal yang sama dengan plastik yang satu lagi lalu kita siapkan kembali setrika dan plastik putih 2 lapis karena ini lumayan tebal setelah itu kita letakkan diatasnya plastik pink yang sudah kita bentuk kita kasih jarak lalu kita tutup kembali dengan kertas dan disutrika supaya kedua plastiknya menyatu setelah itu kita tunggu dan kita buka nah ini sudah menyatu dan sekarang kita akan gunting satu per satu nah ini kita gunting mengikuti bentuk kelopak warna pink tetapi kita sisakan bagian pinggirnya plastik warna putih jadi di pinggirannya itu warna putih oke jadinya seperti ini ya bentuknya nah ini kita buat lagi kita siapkan lilin dan di bagian tengah masing-masing kelopaknya kita lipat 2 lalu kita bakar ini supaya membentuk tulangnya nah ini satu-satu kita bakar ya oke jadinya seperti ini lebih kaku setelah itu kita lipat seperti ini dan ujungnya kita potong lumayan besar nah ini juga lalu kita ambil plastik kuning ukuran 7x16 cm ini juga yang sudah disutrika 2 lapis ya kita lipat 2 kemudian supaya lebih cepat kita lipat lagi dan kita gunting nah ini jangan sampai putus ya kita lipat lagi kita gunting kecil-kecil seperti ini oke ini hasilnya lalu kita buka setelah dibuka kita balik dan ujung atas dan bawah kita satukan ini kita kasih lem dulu ya nah hasilnya seperti menggelembung ini lalu kita ambil plastik kita mengukuran 3,5 x 20 cm nah ini juga kita lakukan hal yang sama langsung kita gunting kecil-kecil oke ini hasilnya sekarang kita akan membuat putiknya kita siapkan tangkai kawat besi lalu ini kita kasih lem kita mulai dengan plastik kuning ini kita lilit kasih lem dan lilit sampai ke ujung oke setelah plastik kuning kita ambil lagi plastik hitam kita lakukan hal yang sama kita kasih lem dan di lilit nah ini hasilnya kemudian kita ambil kelopak yang pertama nah ini kita kasih lem dulu lalu kita masukkan oke selanjutnya kita kasih lem lagi di bagian bawahnya dan kita masukkan kelopak yang kedua nah ini kita atur posisinya supaya bagian kelopaknya itu selang-seling jadi kelopaknya lebih rame nah ini udah jadi bunganya sekarang untuk kelopak bagian bawah kita potong plastik hijau ukuran 7 x 7 cm nah ini kita lipat seperti ini 3 kali lipatan dan bagian ujungnya kita gunting meruncing nah hasilnya 8 kelopak lalu kita masukkan dan kita beri lem dulu nah ini kita tekan supaya menyatu jadinya seperti ini sekarang kita buat daun ukuran 7 x 16 cm nah ini kita lipat 2 kemudian kita gunting membentuk kelopak daun semakin ke atas semakin meruncing setelah itu daunnya kita bentuk seperti ini nah ini hasilnya kemudian kita siapkan lilin nah kita lipat 2 lalu kita bakar tulang daunnya nah bagian samping kiri dan kanan juga kita bakar ya oke daunnya sudah selesai sekarang kita buat tangkainya kita pakai kawat besi yang tipis lalu kita lilit dengan plastik hijau ini kita kasih lem nah baru kita lilit setelah itu jangan lupa kita bakar supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya jadi lebih rapi lalu kita ambil daun dan kita balik nah di bagian tengahnya kita kasih lem lalu kita tempelkan kawat besinya tangkainya ini kita tunggu sampai mengurih sekarang kita akan merangkai kita ambil plastik hijau nah ini kita lapisi dulu ya kita tutupi pakai plastik hijau batangnya atau tangkainya setelah itu kita ambil daun yang pertama nah ini tinggal kita dekatkan lalu kita beri lem dan dililit dengan plastik hijaunya next daun yang kedua caranya sama tinggal kita dekatkan dan kita kasih lem lalu dililit nah ini sudah selesai satu tangkai dan ini saya buat ada enam tangkai boleh diperbanyak ya dan ini akan kita rangkai caranya tinggal kita satukan aja kita susun seperti ini setelah kita satukan dan kita susun seperti ini lalu bagian bawahnya ini kita kasih lem kemudian kita lapisi atau kita lilit dengan plastik supaya semua tangkainya itu menyatu nah ini kita lilit sampai bawah ya nah ini sudah selesai tinggal kita rapikan dan kita atur susunan dan posisinya lalu kita ambil pot bunganya dan tinggal kita masukkan kita tancepin aja dan hasil akhirnya seperti ini bunga hias dari plastik resek semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba di rumah oh ya ini warna bunganya boleh diganti ya sesuai dengan warna plastik yang kamu punya di rumah oke demikirlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like jika kalian suka dan tulis komentar di bawah kita mau buat apa di video selanjutnya share juga ke social media kalian dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya bye bye